Halo Sobat, Mbak Admin ingin mengenalkan lebih dekat aktor laga tempo dulu George Rudy. Beliau kelahiran Jember tanggal 3 Oktober tahun 1954. Mulai berlatih Kyokushin di dojo umum Jember sekitar SMA kelas 2. Dengan pembina Senpai JB Sujoto dan kemudian Senpai Unang. Memperoleh dan 1 saat berusia 19 tahun pada ter-1973. Tingkatan terakhir dan 3 diperoleh pada tahun 1992. Pada tahun 1975 bersama dengan Sihan Nardi menghadiri World Open Karate Turnamen I, WOKT 1, yang diselenggarakan Kyokushin Kaikan Tokyohonbu. Waktu itu Indonesia mendapat undangan dan diberi jatah 4 orang peserta, terdiri dari Richard Hasusilo, Joko Selametriadi, L.A. Walewangko, dan George Rudy. Sebagai tim manajer Pati Rayawane, kepala rombongan Bapak Cole Mutiyoso dan diikuti wartawan senior sinar harapan Bapak Max Karundeng. Pada tahun 1977, mendapat kesempatan syuting film Two in Black Belt di Hong Kong, yang mana dalam syutingnya memperkenalkan tempat perguruan George Rudy dan Kyoku Sinkai pada umumnya. Yang kemudian disusul dengan film pertamanya sebagai aktor utama, yaitu Pembalasan Naga Sakti. Sewaktu diwawancara George Rudy menyampaikan, Sebagai warga yang pernah dibina di perguruan yang kita cintai ini, peranan Kyoku Sinkai adalah sangat besar dalam membentuk dan membekali perjalanan hidup dan karir saya di perfilman. Di mana perguruan mengajarkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Ini semua saya pertahankan di mana hingga kini saya masih bisa tetap eksis. Karir saya di perfilman dimulai dari film saya yang pertama, Pembalasan Naga Sakti. Hanya beberapa aktor laga yang bisa bertahan dan mempunyai nama besar, menjadi legenda, karena memang didukung oleh sikap disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran pada diri sendiri maupun pada profesi. Mereka di antaranya adalah para sahabat saya Saudara Bari Prima dan Saudara Adven Bangun. Mereka semua benar-benar menguasai kemampuan belah diri, bukan hanya sekedar di film saja. Cita-cita dan hasrat saya adalah menunjukkan bahwa seorang aktor laga adalah alangkah baiknya jika memang didukung oleh kemampuan yang dikuasainya, bukan hanya sekedar yang ditampilkan di film. Dengan didukung oleh sikap mental dan integritas yang baik, dan PM Kakyoku Sinkai kita adalah salah satu sarana terbaik yang bisa memberikan itu semua. Saya secara pribadi hingga kini tetap konsisten sebagai bagian dan organ dari perguruan dengan tetap berusaha membantu pengembangan perguruan dengan berbagai cara yang bisa saya lakukan.